Selamat datang di acara spektakuler kami, Nine Talk! Saya Higmal. Saya Devran. Dan kita akan menemani kalian pada beberapa waktu ke depan ya Mal ya. Dengan topik yang sangat sangat hangat untuk dibicarakan. Sangat hangat ya? Benar sekali. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan nantikan episode selanjutnya yang akan tayang seminggu sekali setiap pagi Jumat. Mal, berhal kuliah nih Mal. Ada sesuatu yang berkesan gak sih? Atau pengalaman berkesan pas kuliah itu? Wah, asingnya biasa-biasa aja sih. Oh, biasanya? Ya, oke sih. Aku go to campus. Terus meet friends. Dan berbincang. Terus ketemu dosen yang... Asingnya seru. Dosennya asik dulu? Asik banget. Jadi kayak aku sampai suka matkulnya gitu. Tapi sebagai introvert ya agak diem dikit sih. Jadi gak terlalu banyak. Gak terlalu banyak. Gak terlalu banyak bersosial berarti ya introvert. Well, sosial dikit tapi ya... To be honest agak in between ya. Porsinya kecil ya? Porsinya dikit. Di tengah-tengah gitu. Oke. Kalau nark ya? Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri beda dari kamu. Aku extrovert. Aduh. Jadi aku di kampus dulu tuh justru lebih seneng ketemu orang-orangnya. Daripada memperhatikan matkul itu sendiri. Aduh. Jadi aku lebih sering main. Lebih sering nongkrong. Kita pergi-pergi gitu. Tapi ya... Jangan lupa akademik kan ya? Iya. Gak lupa akademik. Gak lupa akademik. Akademik masih aman kok. Nah. Oke. Ngomongin soal kuliah nih, Mak. Nah. Di dunia ini kan pasti gak pernah akan lepas tentang ada konflik. Begitu juga di kampus. Di kampus. Pasti banyaknya ya. Udah denger tentang berita yang panas sebelah ini belum, Mak? Wah. Panas banget ya hasilnya. Jadi... Ada berita terjadinya kasus bullying, Mak. Bullying kepada mahasiswa baru. Jadi ini tuh yang kena tuh mahasiswa baru. Mabah ya? Mabah. Mabah. Bukannya ini, ee... Itu tuh akan masuk di satu kampus yang ternama. Di Indonesia. Yang terkenal. Gitu. Jadi... Dia ini bikin thread di platform Twitter. Ya itu bercerita. Kalau dia tuh menjadi korban bullying. Oleh salah satu anak dari petinggi kampus, katanya. Buk. Berarti dari anak rektor. Dan iya kabarnya pun katanya jadi dari anak rektor. Benar sekali. Jadi... Dia itu... Katanya kalau misalnya hari-hari biasa, kan ini dia mabah kan, baru semester 1. Jadi dia pas masuk, baru masuk itu pun katanya waktu itu sempat dipalang. Dan tiba-tiba pernah dikeroyok malam-malam. Jadi anak dari petingin kampus ini bawa teman untuk mengeroyok dia malam. Perlihatin banget ya malam ya? Perlihatin banget. Yang lebih perlihatin lagi malam, dia ini sudah sempat mengadu ke salah satu layanan yang harusnya menyikapi tentang bullying ini. Iya, tapi malah di gublis malam. Dan malah katanya dia yang akan dianceng di O. Baduh, parah ya. Karena ini mungkin power of orang dalam. Sebelum itu kita nggak sendiri dari tadi malam ya? Ada 3 orang di samping-samping kita, kita boleh kenalan dulu dong. Dengan bapak siapa? Kenalin aku Andrew, aku sebagai pengamat sosial di salah satu organisasi di Surabaya. Dan dengan sambing kanan saya ada siapa? Halo semua, kenalnya nama aku Amel, aku dari mahasiswa semester 2. Halo semuanya, nama aku Serafim, aku juga mahasiswa semester 2. Tepet tangan dulu dong semuanya. Yang di rumah, tepet tangan ya, jangan lupa. Oke, jadi kita akan masuk namanya itu sesi speak up. Oke, jadi apa sih sesi speak up itu? Jadi ini tuh tentang apa yang topik kita bisa harapkan. Lalu kita akan membawa ada satu orang yang mempunyai opini. Dari yang di bidangnya, dan juga pandangan dari mahasiswa sendiri. Kan berhubung topik kita ini, yaitu bullying di kampus ya Malik. Bullying di kampus, bener banget. Sekarang kita akan mendengarkan opini tentang kasus yang rame ini dari Bapak Andrew terlebih dahulu. Jadi pandangannya gimana sih tentang kasus ini oleh profesional gitu. Ya baik, terima kasih. Untuk kasus ini sendiri memang kita sudah nggak bisa pungkiri ya teman-teman. Kalau bullying ini sendiri tuh nggak ada batasan konteksnya. Bahwa bullying itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan di keluarga pun abusive parenting itu termasuk pembulian gitu loh. Dan akarnya dari pembulian adalah ketimpangan persepsi kekuasaan. Mungkin banyak orang yang belum tahu, teman-teman sendiri juga mungkin belum tahu bahwa kekuasaan, kuasa atau power itu merupakan sebuah persepsi dan bukan sebuah fakta. Jadi ya faktanya mungkin latar belakangnya pelaku adalah petinggi kampus gitu loh. Tapi itu bukan menjadi sebuah fakta secara de facto dia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada sengkorban yang sama-sama statusnya mahasiswa gitu loh. Sangat disayangkan memang ya di kehidupan masyarakat sekarang gitu loh. Kita juga kayak kadang juga enggan gitu ya. Kalau misalkan mau berinteraksi atau mau setidaknya menasehati seseorang yang mungkin kita tahu latar belakangnya ekonomi lebih tinggi atau anak bos seperti kayak gitu. Tapi kita juga sayangnya hal-hal kayak gitu tuh sudah menjadi awam di masyarakat sekarang. Jadi memang menurut saya tuh ya perbedaan persepsi kekuasaan ini sih. Jadi orang pelaku ini bisa seenaknya sendiri. Seperti itu sih kalau dari pengamatan dari saya. Jadi dalam kasus ini tuh salahnya persepsi bahwa pelaku bullying tuh mempunyai power yang lebih kuat atas viktimnya tuh salah ya Pak ya? Iya betul. Karena pada dasarnya kan mereka tuh sama-sama mahasiswa dan harusnya setara malah ya? Betul banget. Dari mbak-mbak mahasiswa sendiri gimana sih pandangan kalian tentang kasus ini? Kalau menurut aku, aku lebih garis bawahin ke pihak kampus sih. Empati dari pihak kampus. Karena ini hal yang krusial banget untuk menentukan apakah nantinya kampus tuh bakal menindaki pelaku bullying ini. Empati tuh adalah ketika kita, proses kita mencoba untuk memahami apa yang orang lain rasakan atau yang orang lain alami. Kalau menurut aku sebagai mahasiswa pihak kampus ini gak kelihatan, gak mencoba untuk menunjukkan rasa empati ke korban. Karena walaupun korban udah kasih pengaduan, udah kasih laporan. Laporannya tuh dicuekin dan gak dikasih, ini ya, gak digubri sama sekali sama pihak kampus. Harusnya, oh ya bahkan mahasiswanya malah terancam mau drop out ya. Karena pas ujian, ini jawabannya tuh dimintain sama si pembuli ini. Harusnya pihak kampus tuh sebaiknya silidiki apakah benar klaim dari si korban ini. Apakah benar terjadi pembulian di lingkungan kampus. Yang dimana harusnya kampus itu merupakan tempat yang aman, tempat yang nyaman buat mahasiswa tuh belajar. Seperti itu. Iya, harus disilidiki dengan benar. Dan ditindak juga dengan adil. Terlepas dari background mau dia anaknya rektor, mau dia anaknya jenderal, presiden. Siapapun itu lah ya. Seperti itu, mantap. Oke, sebelum kita lanjut ke pendapatnya Mbak Amel, kita baru saja dikontak. Kalau ada salah satu profesor di Universitas Malaysia yang ternama dan top disana. Jadi, kabarnya mal, berita ini tuh udah sampai negara Malaysia mal. Jadi udah, ini image-nya udah parah banget. Dan paling bakar-bakar, sampai sampai gosong. Oke, jadi kita akan mendengarkan opini dari Profesor Akbar tentang kasus ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya ya. Jadi, disini saya sebagai dosen ingin ikut menanggapi teman-teman. Tapi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya nggak bisa hadir secara langsung teman-teman. Karena saya ini lagi di Malaysia. Nah, jadi begini teman-teman. Tanggapan saya ya, tentu sangat menyayangkan adanya kasus bullying di kampus kita tercinta. Karena kita ini adalah institus pendidikan. Kita ini harus bisa, apa ya namanya, menciptakan supportive climate untuk para mahasiswa. Untuk bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Senyaman-nyamannya ya pokoknya. Nah, tentu dari kampus sendiri seharusnya sudah ada tindakan. Seperti adanya psikolog, lalu mengadakan adanya satgas pengaduan terkait halal ini gitu teman-teman. Mungkin itu aja. Assalamualaikum. Nah, bener banget apa yang disampaikan Profesor Akbar barusan ya mal ya. Itu sangat-sangat valid. Jadi, suatu institut yang posisi paling tinggi disini itu harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, yang tentram dan harus bisa membuat mahasiswanya merasa homie. Apalagi kampus ini tuh, dia tuh selalu mengklaim bahwa dia tuh berintegritas tinggi. Jadi, jadi jadi benteng depannya buat mahasiswa-mahasiswanya. Iya, mereka harus lebih, apa ya, lebih take action-nya lebih kuat lagi. Sekarang lanjut ke pendapat dari Mbak Amelisa. Oke, terima kasih waktunya. Karena kalau menurut saya sendiri ya, kalau ngebahas tentang kampus, ya kampus itu lack of empathy sih. Karena dia juga ngambil keputusannya asal banget ya, tanpa mendengarkan keluh kesalannya mahasiswa yang dibully ini. Karena kalau misalnya orang yang udah dibully, dia udah speak up kayak gitu, tapi kalau misalnya nggak ditanggapin itu kan juga pasti dia jadi kayak lose hope gitu kan. Terutama kalau misalnya mahasiswa dibully, harusnya tuh kayak pastinya ya, pastinya tuh self-esteemnya tuh pasti turun. Terus karena self-esteemnya turun, dia jadi nggak punya keberanian buat speak up, buat stand their ground. Maka dari itu, kita juga selain butuh empati dari kampus, kita juga butuh empati dari teman-teman di sekitarnya. Nah, karena sekarang nih kalau misalnya Britannia nggak viral gitu ya, itu tuh pasti bakal susah untuk ditindaklanjutin sama kampus. Karena kampus sih pasti juga mungkin memantikan hal lain ya, mungkin ya. Nama, iya bisa jadi gitu, citranya. Nah, maka dari itu kita butuh teman-temannya untuk merangkul korban tersebut, agar korban ini merasakan bahwa ada yang mensupport dirinya, agar dia tuh tetap kuat dan tegar untuk menjalani kehidupannya di kampus. Karena kalau misalnya dia nggak ada yang ngebantu atau mungkin ngebantu viralin gitu, pasti bakal sangat-sangat makin tertekan dan mungkin sampai depresi. Karena tuh bisa mengefek pada kesehatannya, mentahnya juga. Bener banget. Jadi intinya yang disampaikan Pak Andrew tadi adalah tentang persepsi ya malah? Persepsi. Salah, persepsi itu sangat-sangat umum ya. Dan disampaikan oleh Mbak, siapa tadi? Mbak Serafim, itu tentang empati. Perlunya empati dari pihak kampus. Dan juga sebenarnya empati itu harus dari semuanya ya, Pak? Betul. Dan yang di-highlight oleh Mbak Amel sendiri yaitu perlunya lingkungan yang suportif ya. Jadi nyambung ke Mbak Serafim sendiri yaitu empati. Jadi tanggapan Nikmal sendiri gimana deh? Jadi kayak emang sih harus jadi gardeder depan. Jadi kalau misal bahasa terancam atau terpuli, Jadi bisa mengajuk ke kampus sendiri. Harus nyedain hotline-nya sendiri. Agar kampusnya bisa menindaklanjuti agar tidak sampai viral-viral gitu. Oke, dan jadi lingkungan yang aman seperti yang dimensin oleh Profesor Akbar tadi ya? Iya tadi. Baik, sesi speak up sudah selesai dan ini topik keseru malah ya? Sangat berbobot. Sangat beraspikasi ya. Benar sekali. Dengan masis semua dan main dulu. Baik, mungkin cukup ya? Mungkin cukup. Saya Hikmal. Saya Defran. Dan Nine Talk. Ya, Nine Talk. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.